Halo, Assalamualaikum Kak Bella Cantik sekali nih hari ini, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, hai Alhamdulillah aku sehat, baik Sehat dan baik-baik saja ya, gimana nih Kak kehidupannya sekarang? Kayaknya mungkin banyak orang yang udah cukup jarang ngeliat Kak Bella seliweran nih di layar kaca gitu Iya makanya karena aku udah lama banget gak keluar Nanti insya Allah akan ada film Buya Hamka di bulan Desember Dan selamat ya untuk follow 2-nya ya dari seharusnya Buya Hamka yang sekarang tuh judulnya Hamka dan Siti Raham Gimana, seberapa excited dengan yang kedua ini nih filmnya? Iya excited banget karena ini film 5 tahun yang lalu ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu Dan apa ya, disini tuh menurut aku kita insya Allah ya, aku pribadi aja aku bisa banyak belajar dari film ini gitu Karena aku tuh ngerasa yang namanya kita belajar itu gak harus hanya duduk di sekolah Atau bukan hanya belajar di sekolah aja, tapi kita bisa belajar dari mana pun Kita belajar bisa dari kisah kehidupan orang, kita bisa belajar dari kisah biografi dari tokoh Kayak tokoh besar seperti Buya Hamka gitu Jadi ya menurut aku momen-momen seperti ini tuh adalah momen yang mahal ya gitu Karena ini tuh waktunya aku dan aku juga pengen ngajak temen-temen semua buat kita bisa sama-sama belajar Kita bisa mengambil hikmah dari film Buya Hamka Tapi ini kan filmnya juga berlatar tentang sejarah gitu ya, ada kesulitan gak sih buat nge-develop karakternya sendiri gitu? Untuk karakter Siti Raham, ya lumayan sulit karena kalo kita browsing, kita cari tau, kita cuma bisa dapet sedikit karakter dari Siti Raham gitu Jadi ya itu lumayan agak sulit sebenernya untuk kita bisa ngembangin gitu Tapi yang alhamdulillah tersizin Allah yang bikin jadi lebih, bukan mudah ya, yang Allah tolong pada saat proses tuh kayak Karena disini kita gak punya dapet gambaran utuh, kalo kita bisa browsing Buya Hamka di manapun itu keluar kan datanya, karakternya orangnya seperti apa Dari gesturnya segala macem, tapi kalo Siti Raham kita gak bisa dapetin itu gitu Tapi ya itu dia Masya Allah pertolongan Allah Wah akhirnya kita, aku dan Mas Fajar dan dari keluarga Buya Hamka pun sangat amat menolong banget untuk membangun karakter Umi Siti Raham gitu Jadi ya sangat membantu itu sih Semuanya ada supportnya gitu ya, Kakak Tapi Kak Bella sendiri itu pecinta sejarah gak sih? Atau mungkin ada mata pelajaran yang disuka gitu? Gak sih, sebenernya enggak Tapi karena aku padang kan, aku padang dan aku tau gitu kayak karakter sosok Buya Hamka Cuma untuk sampai detail yang kayak kisah kehidupannya tuh alhamdulillah karena main film ini gitu Karena Tapi apa ya, karena aku padang dan kayak papah tuh di rumah ada bukunya, buku Buya Hamka Terus kayak nenek juga gitu, kayak semua orang tuh tau kalo Kalo kita sama-sama orang Minang tuh pasti tau lah Buya Hamka, gak mungkin enggak gitu Jadi ya untuk denger namanya sih, nama sosok Buya Hamka sih alhamdulillah udah Anime Kak ini kan udah 5 tahun yang lalu ya syutingnya Tapi selama syuting ada gak sih momen-momen yang paling diinget sama Kak Bella Atau momen-momen paling seru, tapi belum pernah dibocorin ke publik? Boleh dong kita bocorin sedikit nih disini nih? Aku harus mengulang memori 4-5 tahun lalu Yang apa ya Momen Momen-momen yang Serunya tuh, oh karena Oh karena aku harus pakai ini nih Menurut aku yang paling aku gak bisa lupa, aku harus muka aku dibikin lebih, usianya dibikin lebih dari yang usia aku sekarang Dan, tapi aku rasa kayak orang-orang udah pada tau sih, karena kita udah sempet postingin di follow 1 kan Cuman disitu tuh, disini tuh kayak challenge-nya adalah kita harus, menurut aku yang berat adalah aku harus jaga wudhu Karena itu kan pakai latex ya, pakai air gitu, ditutup semua mukanya Kalo sampe wudhu aku hilang, aku harus buka itu dulu, sementara bikin itu tuh kayak bisa sekitar 2-3 jam lebih Berapa jam ya? 4 jam? Oh aku salah, karena 5 tahun lalu lupa, tapi dia inget masya Allah 4 jam, sekitar 4 jam aku bikin buat yang efek muka Jadi ya, semuanya kejar-kejaran sama waktu gitu, jadi ya itu seru sih Dan disitu aku ngerasa betapa berharganya wudhu gitu Jadi maksud aku bukan yang bilang sekarang wudhu itu gak berharga ya Cuman kapanpun sekarang kalo misalnya memang wudhu kita batal, kita bisa masuk kamar mandi, kita bisa wudhu gitu kan Nah pada saat mukadi lagi di latex, itu tuh mahal banget menurut aku yang harus jaga gimana caranya dari siang sampe dari pagi Justru dari pagi subuh, aku sholat subuh, aku harus jaga wudhu sampai bisa sholat guhur Tapi kalo duhur gak dapet aku harus jaga lagi gimana caranya, eh kalo duhur gak dapet aku harus cari cara gimana caranya Sebelum maghrib, syutingnya selesai biar bisa hapus, buka sekitar 3 jam bisa ngejar duhur ke asar Waduh, bener-bener kerasa ya capeknya ya Karena bener-bener latex ya Itu latex, iya Tapi nih karakter Siti Raham dan karakter Kabela di real life, itu banyak kesamaannya atau justru malah berbanding terbalik nih? Wah, Siti Raham, Umi Siti Raham kalo menurut aku, wanita yang super apa ya, berhati besar, lapang dada gitu ya Kayak, kayaknya jauh deh dari aku, hahaha Jauh ya maksud aku, karakternya sih Masya Allah beliau Kalo karakter Kabela sendiri di real life nih, lebih seperti gimana sih seorang Laudia Cintiabela? Wah, kayaknya kalo aku yang ngomong, aku ngomong yang baik-baik loh nanti, hahaha Gatau ya, aduh, mungkin harus bisa nanya orang sekitar Tapi kan sekarang kalo netizen nih ya, ngeliat Kabela itu orangnya sangat positif vibes banget loh Apa sih rahasianya bisa punya vibes yang positif seperti sekarang ini, Kak? Kan netizen ngeliatnya di foto, hahaha Tapi kalo misalnya dibilang kayak gitu sih, Alhamdulillah Aku ngerasa itu adalah, semoga jadi doa ya, kan kita harus bicara yang baik-baik gitu Kayak Allah kan sesuai prasangka hambanya Jadi ya, aku sangat bersyukur sekali buat temen-temen yang punya prasangka baik buat aku Terima kasih banyak yang punya prasangka baik, Masya Allah Semoga jadi kenyataan, hahaha Amin ya, Kabela ya, amin Nah, ini kan banyak banget juga orang yang menganggap bisa glow up secara kecantikan dan kepribadian Itu prosesnya panjang gak sih, Kak? Misalnya hal yang paling memorable, apa yang bisa Kabela lewatin Sampai Kabela ini sekarang bisa jadi seperti yang sekarang kayak gini Eh, kita itu hidup kan tumbuh ya Mbak? Kita hidup itu melewati, bukan melewatin yang manis-manis aja ya Kita melewati banyak hal, banyak rasa yang harus kita lewatin Untuk bisa sampai di titik ini gitu Jadi ya, walaupun pengalaman aku masih sangat sedikit sekali Itu berarti artinya aku masih muda ya, hahaha Pengalamannya sedikit Tapi, apa ya, momen-momen menurut aku Iya sih, momen-momen yang udah kita lewatin Itu yang bisa bikin seseorang itu bisa punya karakter gitu Jadi ya, menurut aku pengalaman tuh kita gak Pengalaman tuh apa ya, pengalaman tuh mahal Dan karena pengalaman itulah yang bisa bikin seseorang itu menjadi mempunyai karakter Berarti belajar dari pengalaman hidup sendiri ya, Kak Bella ya gitu ya Itu dia, dari pengalaman hidup sendiri, dari pengalaman hidup orang gitu Karena menurut aku, kita yang namanya hidup itu kan kita harus peka ya Mbak Kita hidup itu, aku tuh lagi belajar gimana caranya aku tuh Hidup tuh aku tuh melihat, melihat dari berbagai angle Walaikum salam, melihat dari berbagai angle, melihat dari berbagai karakter orang gitu Karena disitulah yang kita ngelihat, oh iya ya, ini karakternya gini Oh oke, berarti inget kayak ngelihat sesuatu hal gitu Oh ini tuh gak baik loh buat hidup Kenapa sih gak baik? Iya, soalnya kayak Allah tuh gak suka sama kayak gini Allah tuh benci sama gini-gini Oh oke, berarti aku gak mau kayak gini ya Oke aku cari-cari lihat yang lain lagi Oh ternyata kita harusnya ini-ini gitu Itu dia, menurut aku hidup tuh indah ya, senang melihat banget ini Hidup tuh indah Nah Lately nih hobinya Kak Bella nih apa nih Kalo misalnya lagi me time gitu, lagi sendirian Suka ngapain, terus mungkin ngikutin hal-hal tren apa gitu Yang dijadiin hobi gitu mungkin Kak Apa ya, aku suka olahraga Aku suka, Alhamdulillah, aku suka olahraga Aku suka main anak kecil Karena dia lagi ada keponakan-keponakan Jadi me time aku tuh main sama bayi Mana kecil, mana kakak aku Dan itu tuh apa ya Itu bikin seneng banget Karena kalo lagi capek Apalagi lagi capek Apalagi ngapain Terus kayak kayak ngeliat Anak kecil tuh kayak Aiuu gemes gitu Nah buat terakhir nih penutup Kita biasanya ditutup dengan quotes of the day Nah ini ada gak sih quotes of the day Ala Laudia Cynthia Bella Untuk menutup ngobras kali ini Mungkin aku ambil dari Buya Hamka ya Buya Hamka tuh kayak Mbak Beliau pernah bilang Kayak cinta itu menguatkan Cinta itu bukan untuk melemahkan kita Cinta untuk menguatkan bukan untuk melemahkan Terima kasih gak Beliau untuk waktunya Salah sama Sudah ngobrol-ngobrol bareng Semoga sukses terus ya Amin Allah, terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa